Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu Seperti janji ya di video sebelumnya Kali ini A akan membahas mengenai Kamen Rider Genie Yang minggu depan akan debut Nah by the way, bagi teman-teman yang belum menonton pembahasan episode 11 Kamen Rider Revice Silahkan tonton dulu Linknya A taruh di ujung kanan video ini Baiklah, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja bahas Preview Kamen Rider Revice episode 12 yang berjudul Kelemahan adalah kekuatan Genie yang tak terkalahkan Here we go Di scene pertama teman-teman bisa lihat disini ada Iki yang sudah sekarat Serta Daiji yang siap menolong kakaknya Dan disitu juga ada si Sakura yang tiba-tiba berteriak dengan kencang Sepertinya ini adalah scene lanjutan dari episode 11 Yang disitu terakhir kali kita diperlihatkan si Iki sudah sekarat jatuh pingsan ya Sakura, Sakura ya emang beban ya si anak bungsu Igarasi ini Di scene selanjutnya Ada Daiji, Iki serta Sakura yang kemungkinan mereka bertiga ini lagi apa ya Bertengkar lagi gitu ya Terkhusus si Daiji Si Daiji disini lagi-lagi menceramahi si Sakura gitu Dan disini Daiji bilang seperti ini Karena Sakura kakak jadi terluka Sakura hanya menjadi penghalang saja Asi bisa pahami gitu ya Kenapa si Iki ini bisa ngelindungi si Sakura alias berkorban Karena ya wajar namanya juga anak pertama ya teman-teman Tapi yaudahlah Sakura emang gak bisa diem lah istilahnya Pokoknya salut sama si Iki ya Scene selanjutnya ada Amahiko Sensei yang sepertinya telah mempersiapkan Rencana yang lebih besar dengan menggunakan Planarian Fire Stamp yang telah digunakan di episode 11 Disini si Amahiko bilang bahwa Bila ada Fire Stamp Planarian ini Semua orang akan dengan mudahnya bisa melakukan kontrak lebih lanjut Dengan iblis alias menjadi Deadman Spasle kedua Next scene disini terlihat Sakura sedang dipergok oleh seorang wanita ya Yang sepertinya dia ini adalah teteh Aguilera yang sedang menyamar lagi Kayaknya si teteh kita ini emang tidak bosan-bosannya untuk menceramahi si Sakura Dan tentunya mengajak dia untuk join grup WhatsApp eh maksudnya grup Deadmans ya Scene selanjutnya ada pertarungan Vice, Demons, dan Evil yang sedang melawan Kroco-kroco Deadmans Dan kalau teman-teman notice ada beberapa kroco-kroco Deadmans yang kostumnya itu beda dengan yang lain gitu ya Teman-teman bisa lihat disini kroco Deadmans ini itu kostumnya beneran polos banget Mungkin disini tim produksi lagi gak ada budget ya buat bikin kostum yang sama Scene selanjutnya Nah ini scene yang bisa dibilang menjadi titik terang bagi Sakura Untuk bisa memilih sikap atau tindakan yang akan dia lakukan ke depannya Disini teman-teman bisa lihat Iki sedang memberikan ceramah nojutsu terhadap Sakura Yang pastinya kalau MC sudah melontarkan ceramah nojutsu itu pasti akan bekerja gitu ya teman-teman alias works Disini nampak jelas bahwa Iki beneran tidak benci sama sekali gitu ya sama si Sakura Yang sudah mencelakakan dia, melukai dia di episode 11 gitu Justru sebaliknya si Iki ini malah gimana ya sayang banget dan peduli banget sama si Sakura Apalagi si Sakura disini itu sedang dalam posisi bingung Bingung kenapa? Bingung karena dia gak bisa henshin, bingung karena godaan dari Alguilera Bingung karena udah disemprot sama Deji dan lain sebagainya Tapi disini si Iki sudah siap untuk memberikan pepatah-pepatah dan mungkin nasehat kepada Sakura Yang akan menjadi Kamen Rider Genie di episode 12 Dan sepertinya si Sakura di episode 12 sudah mempunyai tekad yang kuat ketika ingin menjadi Kamen Rider Genie Next scene ada Sakura Igarashi yang sedang mewek ya di tempat dojo pelatihan karatenya Dan dia disini sepertinya sedang dalam posisi ya sendirian gitu ya di dojo tersebut Dan scene terakhir akhirnya kita sudah diperlihatkan dengan debut dari Kamen Rider Genie yang akan beraksi di episode 12 Kamen Rider Revice minggu depan Akan sedikit bacotin dulu ya seperti biasa terkait desain si Genie ini Mulai dari desainnya dan lain sebagainya Tapi sebelum lanjut bagi teman-teman yang belum tahu fakta ya fakta-fakta info menarik Seputar nama dari Genie teman-teman bisa langsung saja cek link yang ada di atas kanan video Disitu A sudah jelaskan sejarah dan asal-usul dari si nama Genie tersebut Selanjutnya sekarang A akan bahas dulu kenapa sih si Sakura ini gak bisa hensin di episode 11 Sebenarnya menurut A masalah ini itu sangatlah simple Kenapa Sakura gak bisa hensin? Itu karena si Sakura belum sepenuhnya mengeluarkan iblis yang ada di tubuhnya Dan Sakura mungkin belum melakukan kontrak dengan iblis yang ada di tubuhnya Yang terlihat di episode 11 Iblis si Sakura itu yang mana? Ya itu teman-teman di episode 11 udah kita lihat gitu ya Sosok bayangan hitam itu adalah sepertinya iblisnya si Sakura Karena dapat informasi juga bahwa di episode 12 Iblisnya si Sakura ini akan muncul alias show up di hadapan si Sakura Itulah kenapa si Sakura itu gak bisa hensin Karena libra driver yang digunakan Sakura di episode 11 Itu harus ada unsur iblisnya si Sakura di dalam belt tersebut Ibarat cara kerjanya ya harus ada campur tangan iblisnya terlebih dahulu Sebelum si pengguna ini hensin Jadi di episode 12 ini bisa dibilang Jin Ifritnya si Sakura akan bekerja sama Atau melakukan sebuah kontrak dengan Sakura yang akan berubah menjadi Kamen Rider Genie Dan cara ini merupakan cara yang pernah dilakukan oleh Iki Di episode 1 ketika Iki melakukan kontrak dengan Vice Sebelum si Iki ini berubah menjadi Kamen Rider Revice Selanjutnya sekarang akan bacotin masalah kostum dari si Kamen Rider Genie Teman-teman prediksi A soal si Sakura menjadi Kamen Rider yang berwarna biru Itu beneran terjadi ya teman-teman Gila-gila Apakah teori yang akan sampaikan di video 7 Deadly Scenes yang teman-teman juga bisa lihat di pojok video di atas Itu apakah beneran terjadi? Kalau beneran terjadi Wah bisa gawat ya teman-teman Balik lagi A akan sedikit bahas satu persatu Dengan desain dari si Genie Mulai dari kepala hingga kakinya Kita awali dari visernya sendiri Teman-teman bisa lihat visernya si Genie itu sudah nampak jelas Terdapat ada bentuk hewan ular cobra yang menempel disitu Dan kalau teman-teman tahu Bagian mata si Genie itu merupakan bagian corak dari ular cobra Yang dimana di kepala ular cobra itu terdapat corak yang bentuknya mirip seperti sebuah sepasang mata Jujur ini keren banget lah pengaplikasiannya teman-teman Teman-teman bisa lihat juga di belakang visernya si Genie itu terdapat semacam jambul Yang disini jambulnya itu diambil dari ekor ular cobra Dan entah kenapa sekilas melihat visernya si Genie ini Itu mirip dengan Genie oh Genie ya teman-teman Di sinetron Genie oh Genie gitu Pokoknya mirip banget seriusan Apakah emang visernya ini menggambarkan sosok Jin ya Yaitu Genie Lanjut lagi Di bagian armor dadanya sendiri itu terdapat sebuah corak logo ular cobra segede gaban ya Tertempel di dadanya Ini sama persis bisa dibilang dengan si Life yang memiliki logo kelelawan segede gaban yang tertempel di dadanya Selanjutnya di bagian kaki si Genie Nah ini Entah kenapa jujur kayak aneh banget gitu pas ngelihat kakinya si Genie ini Selasa gimana ya kakinya si Genie ini itu gede banget Alias di bagian pahanya itu si Genie itu kayak gede banget lah Padahal si Sakura ini aslinya itu pahanya ya tidak besar ya teman-teman Tapi pas berubah kok mendadak menjadi bulky besar gini gitu ya pahas si Sakura ini Ya aneh sih teman-teman ya So sejauh ini menurut ya desain si Genie Gimana ya Bisa dibilang ya gak bagus gak jelek juga Ya jelas standar Dan jujur A lebih suka desain dua female rider Era rewai sebelumnya gitu ya teman-teman Yang desainnya itu cukup gahar dan keren Apalagi si Valkyrie Favorit A ya bisa dibilang Tapi ini si Genie kayak kurang gitu ya teman-teman Desainnya sendiri polos banget lah Tapi yaudahlah teman-teman Bisa dibilang si Genie ini adalah rider wanita ketiga era rewa yang siap debut di episode 12 So pada dasarnya rewa Kamen Rider sepertinya akan menghadirkan para female rider Di setiap seris era rewa di masa yang akan datang Mungkin itu saja teman-teman pembahasan preview ya episode 12 Kamen Rider Revised Semoga saja debut si Sakura menjadi Kamen Rider Genie ini Beneran oke banget dan tentunya cerita yang dihadirkan nanti di episode 12 Itu beneran bagus lah eksekusinya A masih bingung apakah episode 12 ini Saganya si Sakura akan berakhir Atau justru saganya si Sakura ini akan semakin lebih naik lagi Konfliknya gitu ya Terlebih si Sakura nanti akan memiliki iblisnya sendiri Yang kita juga belum tahu Iblisnya si Sakura ini itu bakal gimana bentuknya Sifatnya dan lain sebagainya Apakah akan baik gitu ya Berteman dengan si Sakura Atau justru sebaliknya kayak si Kagero gitu Intinya semoga arc si Sakura ini Alias saganya si Sakura ini bisa digali lebih dalam lagi Sayang banget kalau misalkan saganya si Sakura ini Cuman beres dalam kurun waktu 2 episode saja Baiklah mungkin itu saja teman-teman video kali ini Kalau teman-teman punya saran pendapat opini dan lain sebagainya Komen saja di kolom komentar di bawah Kalau begitu terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini Dari awal sampai akhir Kalau begitu apa pamit undur diri Terima kasih dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax